Maka ibu-ibu sekalian, carilah surga Allah pada suami ibu. Carilah pahala yang besar di sisi Allah dengan cara menaati suami ibu tersebut. Jangan pernah ibu berkata begini, ah enaknya dia. Ibu, itu namanya mendahulukan ego daripada mengharapkan keriduan Allah. Buang ego jauh-jauh. Yakinlah bahawa kalau kita menaati Allah dengan cara menaati suami, pasti Allah akan berikan kepada kita kemuliaan. Tema kita yaitu tentang keutamaan menaati suami ibu. Dan bagaimana supaya kita bisa menaati suami. Ibu-ibu sekalian, menaati suami itu keutamanya besar. Menjadi wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Surat Abu Dawud. Apabila seorang wanita solat lima waktu. Berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya. Maka akan dikatakan kepadanya, Masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang kamu mau. Lihat, wanita yang solat lima waktu, yang puasa Ramadan, yang menjaga kemaluan, dan yang terakhir menaati suami. Akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Subhanallah. Besar sekali pahalanya, ibu-ibu sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ditanya tentang ciri wanita solihat. Apa? Bagaimana wanita solihat itu? Nabi SAW menyebutkan apa? Kalau kamu menyuruh atau memerintahkan dia, maka dia akan menaati kamu. Jadi ciri istri solihat itu siapa? Yang taat kepada suaminya, ibu-ibu sekalian. Jika ibu menaati suami dalam kebaikan, maka surga insyaAllah yang akan ibu dapatkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW didatangi seorang wanita. Lalu wanita ini, Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, Kamu mempunyai suami? Kata wanita itu, punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata wanita ini, Aku terus bersungguh-sungguh untuk menaati suamiku kecuali yang aku tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suami adalah surga ibu atau neraka ibu. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, Menaati suami itu adalah merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada para istri ibu. Bukan berarti kemudian berarti suami itu menjadi otoriter atau diktator, tidak. Akan tetapi ini adalah kemaslahatan di dalam kehidupan rumah tangga. Sebab ketika istri sudah tidak taat kepada suami, Tidak akan ada kebahagiaan sama sekali dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian di dalam Islam ya, Hak suami itu sangat besar sekali di hadapan istri. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, Bu, Dia tidak mau menikah. Maka ayahnya datang kepada Rasulullah SAW mengadukkan tentang anaknya yang tidak mau menikah itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada anak tersebut, Kenapa kamu tidak menikah, tidak mau menikah? Kata wanita itu, Hai Rasulullah, Tolong kabarkan dulu kepadaku, Apa hak seorang suami atas istrinya? Apa kata Rasulullah SAW, Hak suami atas istrinya? Kalau suami punya borok yang bernanah lalu dijilat oleh istrinya, Maka ia belum melaksanakan haknya. Subhanallah. Betapa besar dan betapa agungnya hak suami, ibu-ibu sekalian, Ya, Menurut Islam. Dalam hadis yang lain, Dari rekanan Abu Daud, Nasai dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, Lalu amartu ahadan an yasjudali ahadin, La amartul mar'ata, Antas judali zawjiha. Kalau la aku memerintahkan seseorang, Ya, Untuk sujud kepada manusia, Untuk sujud kepada orang lain, Aku akan perintahkan seorang istri, Sujud kepada suaminya. Berarti, Subhanallah, Betapa besar hak seorang suami, Di hadapan istri, ibu-ibu sekalian. Di antara hak suami itu apa? Itu untuk ditaati oleh istri. Dan menaati suami itu, Bu, Tidak mudah. Nah, Maka pembahasan kita selanjutnya adalah, Bagaimana tips, Supaya ibu bisa menaati suami. Iya. Ada beberapa tips, Yang mudah-mudahan, InsyaAllah bermanfaat, Ibu-ibu sekalian. Supaya ibu bisa menaati suami, Ini adalah perkara yang ma'ruf. Tips yang pertama, Yaitu, Betul-betul ikhlas, Mengharapkan wajah Allah semata. Sebab kalau ibu ingat, Wah, Kalau saya menaati suami ini, Saya dapat pahala besar di sisi Allah. Saya termasuk wanita-wanita, Yang akan dikatakan kepadanya, Masuklah kamu ke surga, Dari pintu surga yang kamu mau. Sehingga kalau ibu, Berharap pahala di sisi Allah, Berharap keriduan Allah semata, Mengharapkan supaya Allah, Menjadikan saya termasuk, Bidadari-bidadari surga. InsyaAllah, Dengan niat seperti itu, Ibu akan berusaha terus, Untuk tulus dan ikhlas, Dalam rangka menaati suami ibu. Tapi ketika ibu kehilangan keikhlasan, Tidak mengharapkan wajah Allah, Tidak mengharapkan dan tidak beriman, Kepada kehidupan akhirat, Atau kurang keimanannya, Maka akan sangat sulit sekali, Menaati suami. Maka ibu-ibu sekalian, Carilah surga Allah, Pada suami ibu. Carilah, Pahala yang besar di sisi Allah, Dengan cara menaati suami ibu tersebut. Jangan pernah ibu berkata begini, Ah, Enaknya dia. Ibu, Itu namanya, Mendahulukan ego, Daripada mengharapkan keriduan Allah. Buang ego jauh-jauh. Yakinlah, Bahawa kalau kita menaati Allah, Dengan cara menaati suami, Pasti Allah akan berikan kepada kita kemuliaan. Yakinlah, Ibu-ibu sekalian, Kalau kita mengharapkan betul-betul ikhlas, Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Maka Allah akan berikan keberkahan, Dalam rumah tangga kita. Di dalam hidup kita. Berkah. Nah, Ibu-ibu sekalian, Jadi ini tips yang pertama, Ibu-ibu, Supaya ibu-ibu, Bisa menaati suami, Yaitu, Memelihara keikhlasan hati kita. Dan mengharapkan, Pahala yang besar, Serta keriduan Allah, Ketika ibu menaati suami ibu. Ketika suami misalnya, Berkata kepada ibu, Mah, Bikinin kopi dong. Iya. Dan ibu berharapi Allah, Mudah-mudahan saya dapat pahala, Dengan cara menaati dia. Insya Allah, Pahalanya besar, Ibu-ibu sekalian. Iya. Nah ini, Ibu-ibu sekalian tips yang pertama, Agar ibu-ibu, Bisa menaati suami, Ibu adalah dengan cara, Memelihara keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah semata, Mengharapkan, Iya, Keriduan Allah SWT. Yang kedua, Ibu-ibu, Agar, Ibu-ibu, Bisa menaati suami. Apa itu yang kedua tipsnya? Peliharalah, Rasa cinta ibu kepada suami. Sebab ketika, Ibu cinta sama suami, Begitu besar, Cinta ibu kepada suami, Akan sangat mudah, Untuk menaati suami ibu, Insya Allah. Makanya ibu-ibu, Bayangkan deh ibu. Dan, Bandingkan, Kalau ibu sedang sebel, Sama suami, Berkurang rasa cinta ibu, Kepada suami, Biasanya untuk menaati suami, Berat bu. Tapi ketika, Ibu cinta kepada suami, Ibu sedang, Masya Allah, Sedang cinta banget, Sama suami, Pasti ibu akan menaati, Dengan penuh sukarela. Berarti, Rasa cinta ini, Yang harus ibu pelihara. Bagaimana caranya, Memelihara rasa cinta, Ibu kepada suami. Caranya, Yang pertama bu, Ibu selalu melihat, Sisi positif suami. Jadi ibu, Selalu yang ibu fokuskan, Untuk ibu ingat, Itu suami saya ini, Masya Allah, Punya kelebihan banyak, Dia orangnya baik hati, Akhlaknya bagus, Agamanya Masya Allah, Udah gitu ganteng, Merketeng-keteng, Kesekoteng. Sehingga pada waktu itu, Ibu ketika senantiasa fokus, Memikirkan kebaikan-kebaikan suami, Insya Allah ibu, Rasa cinta itu akan, Ya, Apa namanya, Terpelihara di hati ibu. Tapi kalau ibu, Selalu memikirkan, Kekurangan-kekurangan suami. Ah suami saya ini, Sudah jelek, Hitam. Suami saya ini, Sudah gitu, Tempramenan, Pemarah, Dan yang lainnya. Kalau ibu selalu fokus, Mikirin kekurangan suami saja, Saya yakin bu, Rasa cinta ibu, Sedikit demi sedikit, Akan berkurang, Bahkan sampai tahap hilang, Sama sekali. Kalau sudah, Tidak ada rasa cinta di hati, Sulit, Dan sangat sulit, Untuk menaati suami. Makanya, Ada seorang sahabiat, Sampai-sampai, Datang kepada Rasulullah, Berkata, Ya Rasulullah, Suami saya ini, Saya tidak celah, Akhlak dan agamanya, Bagus ya Rasulullah. Tapi saya khawatir, Saya jatuh kepada kufur, Dalam Islam. Maksudnya, Wanita ini, Mengatakan, Saya tidak cinta sama suami saya, Saya takut, Karena saya tidak cinta, Akhirnya saya tidak bisa menaati dia, Akhirnya saya jatuh kepada kufur, Dalam Islam. Bolehkah saya, Lepas saja dari dia, Ya Rasulullah. Karena memang, Ibu-ibu, Cinta dalam rumah tangga ini, Adalah merupakan, Bagaikan garam dalam sayur. Sangat penting sekali. Maka, Kalau ibu, Memelihara rasa cinta ibu kepada suami, Insya Allah, Ibu akan senantiasa, Bisa menaati suami. Maka, Peliharalah ibu. Bagaimana lagi, Cara memelihara cinta ibu kepada suami ibu? Yaitu, Ibu rajin-rajin, Menentukan pandangan. Karena ingat ibu, Walaupun ibu, Suaminya ganteng, Tapi kan di luar, Ada yang lebih ganteng. Ya kan? Iya. Ibu suaminya ganteng, Masya Allah. Tapi karena setiap hari, Melihat, Bosan tidak? Bosan juga. Pasti itu. Setiap manusia, Punya perasaan seperti itu. Nah sekarang, Kalau ibu, Matanya tidak dijaga, Hatinya tidak dijaga, Setiap ada laki-laki ganteng, Ih ganteng ya. Apalagi, Kalau ibu lagi ngaji, Kesempatan ngeliat ustadnya, Ih ganteng banget nih ustad ini. Suami lupa. Akhirnya ibu berandai-andai, Lama-lama tuh bu, Karena ibu tidak menjaga mata, Dan tidak menjaga hati, Akhirnya, Berkuranglah rasa cinta, Kepada suami. Ibu akan bergumam, Ya ternyata di luar sana, Banyak laki-laki yang lebih baik, Dari suamiku. Lebih ganteng dari suamiku. Apalagi kalau ternyata, Ibu melihat, Ikhwan tersebut, Sudah ngaji, Masya Allah. Sementara, Suami ibu belum ngaji, Masih ya, Gitulah. Masih itu, Udah dah. Ibu langsung bergumam, Di hati, Ah suamiku bukan levelku lagi. Akhirnya ibu, Hatinya selalu melirik, Ikhwan. Saya ingin dapat, Suami yang bisa menjadi imam saya. Yang bisa membimbing saya. Oh setan tuh bu, Meniup-nupkan itu, Supaya apa? Supaya, Rasa cinta ibu kepada suami apa? Hilang. Berkurang. Kalau sudah, Rasa cinta kepada suami, Hilang. Di saat itulah, Ibu sulit sekali untuk menaati suami. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, Memerintahkan wanita, Untuk sering-sering tinggal di rumah itu, Di antaranya, Untuk menjaga hati. Allah berfirman, Allah berfirman, Wa karna fi buyuti kunna, Walatabarrojna tabarrujal jahiliyatil ula, Dan wahai wanita, Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, Dan jangan kalian bersolek, Seperti bersoleknya wanita jahiliyah yang pertama. Allah juga berfirman, Wa idha sa'altumu hunna mata'an, Fas'aluhunna min warai hijab, Apabila kalian, Wahai para laki, Mau minta sesuatu kepada para wanita itu, Hendaklah minta dari belakang hijab, Yang demikian itu, Lebih mensucikan hati kalian, Dan hati mereka. Berarti itu menunjukkan, Menjaga kesucian hati itu penting sekali. Nah ibu terkadang, Maaf-maaf saja ya, Setan itu pinter loh bu. Ibu misalnya, Punya facebook, Saya yakin mungkin dia, Kebanyakan ibu-ibu main facebook ya bu ya. Facebook lah, Instagram lah, DLL. Maka ibu-ibu ternyata apa? Menerima misalnya, Pertemanan dengan ikhwan. Masya Allah. Ini saja ibu, Sudah pintu setan ibu. Menerima pertemanan dengan laki-laki, Masya Allah. Tanpa sepengetahuan suami, Itu saja sudah masuk dalam, Berkhianat terhadap suami ibu. Mungkin misalnya ibu, Tujuannya baik, Saya ingin berdakwa, Saya ingin istifadah ilmu, Mengambil manfaat ilmu, Dan yang lainnya. Tapi siapa yang bisa menjamin, Bahwa hati ibu, Tidak akan tertarik kepadanya bu. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, Jagalah cinta ibu kepada suami. Jika ibu bisa menjaga cinta ibu kepada suami, Ibu akan senantiasa, Bisa menaati suami ibu insya Allah. Iya. Hindarkan hal-hal, Yang bisa mengurangi rasa cinta ibu kepada suami. Dengan banyak larak lirik sana-sini. Menjaga hati juga, Jangan sampai, Malah jatuh cinta kepada laki-laki lain. Ibu-ibu sekalian, Ini tips yang kedua ibu, Supaya ibu bisa menaati suami. Apa yang kedua ibu? Menjaga rasa cinta ibu kepada suami. Kalau ibu berkata, Ustadz, Saya dari semenyak menikah, Sebetulnya tidak cinta sama suami. Kok bisa? Kok ibu mau nikah sama dia? Saya dipaksa sama orang tua. Seperti zaman Siti Nubaya. Oh, kalau begitu, Ibu gunakan yang pertama tadi. Mengharapkan apa? Keriduan Allah. Ada di zaman Umar, Ibu-ibu dengarkan jangan ngobrol, Ada seorang wanita ditanya oleh suaminya, Wahai istriku, Aku mau bertanya kepada kamu, Dan tolong kamu jawab dengan jujur. Aku mau bertanya kepada mu, Wahai istriku, Dan tolong jawab dengan jujur. Kata istrinya, Ya, Pertanyaan apa, Wahai suamiku? Maka kemudian suaminya, Ibu-ibu sekalian, Apa istrinya, Suaminya bertanya kepada istrinya, Apa kata suaminya? Hai istriku, Tolong jujur kepadaku, Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Kamu sebetulnya cinta gak sih sama aku? Jadi ada kisah di zaman Umar, Ada seorang suami, Ditanya oleh istrinya, Apa, Seorang istri ditanya oleh suaminya, Hai istriku, Tolong jujur kepadaku, Kamu sebetulnya cinta gak sih sama aku? Apa kata istrinya, Hai suamiku, Kalau kamu maunya aku jujur, Terus terang aku tidak cinta kamu. Rupanya si istri ini kepikiran, Pergilah ia kepada Umar bin Hattab, Lalu ia bertanya kepada Umar, Wahai amiran mu'minin, Aku ditanya oleh suamiku, Dan aku diminta jujur, Dan aku jawab jasa sejurnya, Bahwa aku tidak mencintaimu, Wahai suamiku. Maka Umar berkata kepada si wanita tersebut, Kenapa kamu tidak berbohong saja? Berapa banyak rumah tangga, Yang dibangun bukan di atas cinta, Tapi dibangun di atas berharap, Dan mengharapkan wajah Allah semata. Masya Allah. Ucapan Umar ini luar biasa sekali ibu. Artinya ada rumah tangga, Rumah tangga yang memang tidak dibangun di atas cinta, Suami, Istrinya gak mencintai suami, Tapi istrinya mengharapkan wajah Allah semata. Dia ketika ia menaati suaminya, Ia mengharapkan keriduan Allah saja. Ini bisa terjadi ibu. Tapi kalau apabila, Yang kedua ini ada, Lebih dahsyat lagi insya Allah. Apa itu? Yaitu memelihara rasa cinta kepada siapa? Ya suami. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, Yang kedua ini, Berusahalah ibu pelihara rasa cinta ibu kepada suami, Dengan cara fokus, Memikirkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suami ibu. Fokuslah memikirkan kelebihan-kelebihan suami ibu. Jangan fokus memikirkan kekurangan-kekurangan suami ibu. Sebab sudah saya sebutkan tadi, Kalau ibu sudah fokus memikirkan kekurangan suami, Saya yakin ibu tidak akan mencintai suami lagi. Sebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Tidak boleh seorang mu'min, Membenci seorang istrinya yang mu'minah. Fa'inkariha minha khuluqan radiyah minha akhar. Kalau ia tidak suka suatu akhlak dari istrinya, Maka ia masih suka akhlak yang lainnya. Lihat, disini Rasulullah memberikan kepada kita sebuah tips, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tidak suka pada suatu perangai suami, Jangan fokus memikirkan perangai yang kurang tersebut. Demikian pula seorang suami, Ketika suami melihat ada kekurangan istrinya, Jangan fokus memikirkan kekurangan tersebut. Masih ada perangai-perangai pasangan kita yang kita sukai. Tapi fokuslah memikirkan kelebihan-kelebihan pasangan kita. Kalau kita bisa memokuskan dan melupakan kekurangannya, Insya Allah cinta kita pun akan terpelihara. Tapi kalau kita hanya memikirkan kekurangannya, Sudah saya sebutkan tadi, Cinta kita lama-kelamaan akan hilang dan sirna. Nah, ibu-ibu sekalian. Dan ibu-ibu juga harus ingat, Kalau suami ibu punya kekurangan, Ingatlah bahwa ibu pun juga punya kekurangan. Kalau ibu punya kekurangan, Suami punya kekurangan, Bagaimana dong untuk menutupi kekurangan itu? Befikirlah dengan cara yang baik. Bahwasannya kekurangan-kekurangan yang ada pada suami pun, Mungkin saja ada pada saya. Yang namanya manusia, Tidak ada yang sesempurna malaikat. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki, Pasti ada kekurangannya. Sehebat-hebatnya seorang wanita, Pasti ada kekurangannya. Maka kita berusaha bagaimana memahami, Kekurangan-kekurangan pasangan kita. Maka kalau kita bisa seperti itu, Ibu-ibu, Insya Allah kita akan bisa memelihara, Rasa cinta kepada suami. Jadi ini tips yang keberapa, bu? Yang kedua. Apa tips yang kedua? Berusaha memelihara rasa cinta ibu, Kepada siapa? Suami ibu. Tips yang ketiga, Bagaimana caranya supaya ibu bisa menaati suami? Yang ketiga, Yang ketiga yaitu, Bermujahadah di saat hati ibu merasa kesal kepada dia. Apa sih mujahadah, bu? Mujahadah itu artinya berjihad melawan diri sendiri. Di saat ibu misalnya sedang kesal sama suami, Biasanya kalau lagi sekesal ibu, Pasti sangat berat untuk menaati suami, ya enggak bu? Nah di saat itulah ibu harus berjihad, Melawan diri ibu sendiri. Ibu harus berpikir dan menggunakan akal pikiran, Jangan menggunakan perasaan. Sebab kalau ibu menggunakan perasaan di saat itu, Saya yakin ibu tidak akan bisa menaati suami. Sebab perasaan ibu di saat itu sedang kesal sama suami. Di saat ibu sedang marah sama suami. Yang namanya orang yang sedang marah, Mau tidak mau dia ingin memuntahkan kemarahannya, Memuaskan kekesalannya, Ya tidak? Nah di saat itulah ibu, Ibu selalu berpikir, Kalau saya marah-marah sama suami, Kira-kira apa yang saya bisa dapatkan? Apakah itu solusi dalam kehidupan rumah tangga saya? Kalau saya marah-marah sama suami, Saya berpikir, Ini sudah poin dosa buat saya. Yang kedua, Ini sudah menjadi pintu iblis dan setan buat saya. Yang ketiga, Ini sudah menjadi sebuah pintu poin apa? Terbukanya pintu apa? Perceraian dan yang lainnya. Maka segera ibu, Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Segera ibu solat. Di saat ibu sedang marah sama suami itu, Ibu berjihad dengan cara seperti itu. Tak korup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu berlindung, A'udzubillahimina syaitanir rajim. Ini dari setan. Segera ibu berwudu, Ibu solat, Minta kepada Allah yang petunjuk dan kekuatan. Ini ibu-ibu sekalian. Jadi berjihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu, Ibu terhadap suami ibu. Ini merupakan jihad yang Masya Allah. Rasulullah s.a.w. Ketika ditanya, Ya Rasulullah, Ayul jihadi afdal. Ya Rasulullah, Jihad apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Antu jahida nafsaka hawa kalita'atillah. Itu kamu menjihadi dirimu dan hawa nafsumu untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dihasankan oleh Syekh Al-Bani, diriwatkan oleh Ibn Najjar dari hadith Abu Zar. Lihat, Rasulullah mengatakan, Jihad yang paling utama itu, Kamu menjihadi dirimu dan hawa nafsumu untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat ibu berat untuk menaati suami karena ibu sedang marah, sedang kesal kepada suami, disitulah letak jihad melawan diri sendiri ibu. Ibu, di saat ibu sedang kesal sama suami ibu, ada sebuah tips yang saya ingin saya berikan kepada ibu. Para ulama, memberikan kepada kita sebuah kaidah yang Masya Allah. Kata mereka apa? Al-ajru biqadril masyakkah. Besarnya pahala itu disesuaikan dengan kesulitan amal. Artinya, amal semakin sulit, maka pahalanya semakin apa? Besar. Ketika ibu menaati suami, dalam keadaan ibu kesal sama suami, dalam keadaan ibu marah sama suami, di saat itu berat untuk menaati suami, maka pahalanya jauh lebih besar. Dibandingkan ketika ibu sedang cinta sama suami. Kalau ibu misalnya menaati suami, dalam keadaan ibu sedang cinta sama suami, gampang bu. Tidak ada perjuangan dalam hati ibu. Tidak ada. Yang dilihat oleh Allah, perjuangannya, usahanya, semakin kuat perjuangannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah SWT. Maka ketika ibu di saat marah, di saat kesal sama suami, ibu berjihad melawan diri hati ibu, kemarahan ibu, dan tetap untuk menaati suami, di situ pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah SWT. Maka kalau ibu ingat kaedah itu, wah ini kesempatan saya ini, untuk dapat pahala yang lebih besar. Dalam keadaan saya berat begini, untuk menaati suami, sedang kesal, saya harus bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Nah, ibu-ibu sekalian. Memang ibu, berjihad melawan diri sendiri itu tidak mudah. Berjihad melawan diri sendiri itu, ibu-ibu sekalian membutuhkan kepada kekuatan iman dan takwa. sebab itu bukan perbuatan yang remeh. Karena hawa nafsu ini menyuruh kepada keburukan. Hawa nafsu ini senantiasa mengikuti hawa nafsu setan. Allah SWT berfirman, inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu, selalu menyuruh kepada keburukan, ibu-ibu sekalian. Nah ini, ini tips yang keberapa, bu? Hah? Yang ketiga, ibu-ibu sekalian. Ya, saya ulangi yang pertama tadi apa? Ikhlas. Mengharapkan wajah Allah. Yang kedua apa? Memelihara rasa cinta ibu kepada suami. Yang ketiga apa? Bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, terutama di saat ibu sedang kesal sama suami. Untuk bisa senantiasa menaati suami. Tips yang keempat, ibu. Supaya ibu bisa menaati suami. Ya. Ibu berusaha semaksimal mungkin, ibu. Untuk melupakan, memaafkan dan melupakan kesalahan-kesalahannya. Jadilah seorang istri yang pemaaf. Dan jangan menjadi istri yang senantiasa mengungkit kesalahan. Ya. Karena kan sebagian wanita itu, bu. Kesalahan suaminya 20 tahun yang lalu masih diingat. Kamu kan dulu pernah begini, begitu. Diungkit-ungkit sama suami. Kan kamu dulu pernah begini, gitu. Jadi kesalahan-kesalahan suami itu dicatat baik-baik di otaknya, tuh, bu. Gak pernah mau dilupakan. Padahal ibu-ibu sekalian, ya. Lupa itu adalah merupakan salah satu nimat Allah SWT. Ya, kalau kita jadikan lupa itu dalam kebaikan. Imam Ahmad bin Hambal, ibu-ibu, mengatakan apa? Melupakan kesalahan teman itu satu per tujuh belas bagian agama. Artinya, kalau kita berteman saja dengan teman nih, tapi kita selalu ingat kesalahan dia saja kepada kita. Saya yakin, ibu tidak bisa berteman lagi dengan dia. Kenapa? Karena ibu selalu mengingat kesalahan dia saja. Oh, ini orang yang dulu pernah nyakimaki saya ini. Setiap ketemu dia, Oh, ini yang pertanyaan. Ya, akhirnya apa? Akan ada jarak dan batas. Tapi kalau ibu, sudahlah maafkan saja. Yang sudah berlalu, sudah berlalu. Manusia, sehebat-hebatnya dia, pasti akan jatuh kepada kesalahan. Maafkanlah saudaramu itu. Kalau itu kepada teman, apalagi kepada suami, ibu. Maka seorang wanita, seorang istri, seorang suami harus banyak-banyak memaafkan kesalahan dan kekurangan pasangannya. Sebab kalau tidak demikian, sulit sekali untuk menjaga hubungan yang baik dan harmonis. Jangan sekali-kali mengungkit-ngungkit kesalahan dulu. Jangan sekali-kali mengungkit-ngungkit, ibu. Biarlah yang dulu itu dulu, sekarang beda lagi. Suami itu sakit hati, ibu, kalau diingkut-ingkut kesalahannya dulu. Kamu ini kok, kenapa sih? Nginget-inget kesalahan aku terus. Jadinya kesalahan sama istrinya itu, ibu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ini tips yang keberapa? Yang keempat. Apa itu? Hah? Ya, senantiasa menupakan dan mudah menupakan kekurangan dan kesalahan suami ibu kepada ibu. Yang kelima, tips yang kelima. Agar ibu senantiasa menaati suami ibu dan mampu untuk menaati dia. Jangan mudah berburuk sangka kepada suami. Jangan mudah apa? Berburuk sangka kepada suami. Jangan tiba-tiba kok ibu curiga sama suami. Nggak ada apa-apa, nggak ada sebab. Tau-tau curiga. Suami itu kalau dicurigai terus kesal, bu. Mas, kamu pergi kemana? Curiga duluan. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Akhirnya suami nggak bebas. Yang seperti ini menyebabkan suaminya pengen bebas. Kok istri saya ini kok susun banget, ustad. Gimana ya ustad ya? Ibu tahu nggak, bu. Suami kalau disusunin terus sama istrinya lama-lama cari yang baru, bu. Biasanya begitu. Tapi kalau ibu, Masya Allah, bisa memelihara husnudun sama suami. Makanya juga suami harus bisa menjaga husnudun istri kepada suami. Karena terkadang, maaf, sebagian suami itu gara-gara perbuatannya mengakibatkan si istri jadi seuzun sama dia. Apa contohnya? Misalnya suami ini mudah sekali berbohong sama istri. Berbohong sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Tahu tuh ketahuan dia bohong. Ketahuan dia bohong. Mulai seuzun muncul. Suami mungkin minta maaf. Dimaafkan oleh istri. Alhamdulillah. Besok bohong lagi. Besok bohong lagi. Kebanyakan ngebohong. Lama-lama istri sudah tidak percaya lagi sama suami. Kalau sudah kepercayaan itu sudah hilang dari istri, jangan harap istri akan bisa mencintai suami lagi. Makanya kepercayaan ini harus dipegang betul oleh antum, wahai para suami. Iya. Maka dari itu, kalau antum mau kawin lagi, ngomong aja lah, terus terang. enggak usah bersembunyi-sembunyi. Mah, saya pengen kawin lagi, mah. Saya bahagia banget hidup sama kamu. Apalagi tambah satu lagi lebih bahagia kali ya. Walaupun tentunya ya, tetap melihat batasan-batasan syariah. Saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu sekalian, ini ya. Jadi ini, ibu-ibu, pelihara lah. Jangan sampai ibu mudah berburuk sangka kepada siapa? Suami ibu. Jauhi perkara-perkara yang membuat ibu berburuk sangka kepada suami. Dan minta kepada suami, mas, tolonglah. Jujurlah kepada saya. Jangan ada sesuatu yang disembunyikan dari saya supaya saya bisa menjaga husnudon saya kepada kamu dan saya bisa menjaga kepercayaan saya kepada kamu, mas. Walaupun demikian, ibu, tentu ada batasannya. Jangan sampai rahasia-rahasia suami disuruh terbuka juga sama istri. Enggak boleh. Karena rahasia yang wajib dijaga oleh suami tidak boleh diberitahu karena walaupun kepada istrinya. Makanya kalau misalnya suami bilang kepada istri, mah, ini ada rahasia, mah, saya mau cuma cerita aja sama kamu. Bilang kepada suami, mas, kalau itu rahasia jangan cerita-cerita ke saya. Enggak boleh. haram. Haram. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Tips yang ke-enam, ibu. Bagaimana supaya ibu bisa menaati suami? yaitu berusaha kita menjauhi maksiat. Suami pun juga menjauhi maksiat. Karena maksiat itu penyebab utama hati manusia itu bercerai-berai. Al-Imam At-Tinmidi meriwetkan dalam sunannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maatawad maatawad daithnan summa yufarroq baynahuma tidaklah dua orang yang tadinya saling bercinta kasih, berkasih sayang kemudian tiba-tiba berpisah tadinya kelihatan saling mencintai tapi kau tiba-tiba berpisah kenapa? kata Rasulullah kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Suami berbuat dosa itu penyebab retaknya hubungan dengan istri. Istri berbuat dosa itu pun menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Karena memang dosa itu bu menimbulkan kesialan dalam hidup. Iya. Dosa itu memang membuat kesialan sial untuk keberkahan rejeki kita bahkan untuk rumah tangga kita. Maka dari itulah jadilah seorang istri yang bertakwa suami yang bertakwa jangan sampai ya kita berbuat maksiat di saat ibu-ibu sendirian suami sedang pergi ibu kemudian bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara asyik-asyikan dengan laki-laki lain lahawla walakwata illa billah nah ibu-ibu sekalian ini tips yang keenam ibu supaya ibu-ibu bisa menaati siapa ya suami ibu yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang suka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tips yang ketujuh ibu supaya ibu bisa menaati suami jadilah ibu penuntut ilmu karena dengan cara ibu menuntut ilmu menuntut ilmu menuntut ilmu tahu banyak ilmu ibu tahu ternyata betapa besar hak suami terhadap diri saya maka ibu pun tahu bagaimana cara menaati suami dengan benar sebab dengan ibu punya ilmu maka ilmu itunya akan menjadikan ibu semakin menjadi wanita yang salihat tapi mohon maaf sebagian wanita ketika menuntut ilmu menuntut ilmu ketika dia sudah pinter belajar bahasa arab eh malah meremehkan suaminya kenapa bisa terjadi itu salah niat kata ibn hibban dalam kitab rodatul uqala wa nuzhatul fudala di halaman 35 orang yang menuntut ilmu tapi tidak ada niat mengamalkannya maka ilmunya itu hanya akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan jadi kalau ada orang kok semakin lama menuntut ilmu semakin sombong semakin angku itu tandanya memang dia tidak ada niat untuk mengamalkannya bu tapi kalau ibu menuntut ilmu niat saya adalah saya ingin bisa mengaplikasikan yang pertama kepada suami saya saya menuntut ilmu dengan niat saya ingin mengamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari insyaallah niat yang benar itu yang akan menjadikan ilmu ibu bermanfaat ya buat kepada suami ibu kepada anak-anak ibu kepada tetangga ibu kepada orang tua ibu sehingga dengan ilmu itu ibu terbimbing ibu pun tahu bagaimana bersikap yang benar bersikap yang baik dengan apa dengan ilmu nah ibu-ibu sekalian inilah tujuh tips yang saya berikan kepada ibu-ibu agar ibu-ibu bisa menaati suami pembahasan selanjutnya ibu-ibu iya kapan ibu-ibu tidak boleh menaati suami ketahulah ibu menaati suami sudah kita sebutkan tadi pahalanya besar bu tapi ingat ibu tidak boleh menaati suami kalau suami meminta ibu berbuat maksiat tidak boleh ibu menaati suami kalau ternyata suami memerintahkan kepada maksiat contoh mah kita ke mal yuk ayo tapi kamu dandan dong yang cantik ya pakai lipstick gitu pakai bedak yang tebal malu saya bawa kamu kalau enggak cantik ini ujian ibu ternyata suaminya senang kalau laki-laki laki-laki lain bisa melihat istrinya cantik ini jenis suami yang dayut suami yang tidak punya kecemburuan dia bahkan merasa senang dan bangga kalau istrinya bisa dinikmati oleh banyak laki-laki ini musibah ini maka ibu berusaha untuk menolak dengan cara yang halus mas kamu ridho enggak sih kecantikan saya ini dinikmati oleh banyak laki-laki kecantikan saya kan cuma untuk kamu mas kenapa mas kok menyuruh saya untuk dandan berhias sementara Allah melarang seorang wanita untuk bersolek ketika ia keluar rumah Allah berfirman dalam ayat yang sudah saya saburkan tadi dan janganlah para wanita bersolek berdandan bertabaruj dengan seperti tabaruj bersolek berdandan wanita jahiliah yang pertama iya jangan ibu taati ibu saya mau tanya sama ibu-ibu siapa yang lebih ibu pilih suami atau Allah dan rasulnya ibu kok diam mana yang ibu pilih suami atau Allah dan rasulnya ya memang berat sih makanya jawabannya juga berat apalagi kalau perintah suami itu bertabrakan dengan perintah Allah dan rasulnya berat sekali ibu bahkan ya pernah saya ceritakan juga disini ada seorang akhwat diancam sama suaminya kalau kamu pakai jilbab saya cerai kamu kalau kamu pakai kerudung saya cerai kamu dicerita ke saya ustad bagaimana ini ustad suami saya mengancam saya untuk mencerahkan saya jika saya pakai jilbab saya bilang ke wanita ini ibu ibu cinta sama suami enggak ya cinta sih ustad masa enggak cinta ibu cinta enggak kepada Allah dan rasulnya ya cinta banget oke sekarang ibu mau pilih mana Allah dan rasulnya atau suami Allah dan rasulnya ya sudah pilihlah Allah kalau ternyata kodarullah suami ibu menceraikan ibu itu artinya suami ibu sudah tidak layak lagi buat ibu dan sudah tidak baik buat ibu karena itu suami yang membawa kamu ke dalam api neraka jangan mau punya suami yang membawa ke dalam api neraka mendingan ibu dicerai sama dia daripada ibu kemudian terjerumus dalam api neraka sabar mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik kata saya maka dari itulah ibu-ibu sekalian disini terkadang ada cobaan ujian-ujian yang begitu berat karena ternyata suaminya condong kepada maksiat suaminya ingin suah istrinya itu kelihatan seksi suaminya gak punya rasa cemburu akhirnya dilematis untuk seorang istri antara menaati Allah atau menaati suami apalagi kalau udah punya anak kalau belum punya anak masih mending kalau udah punya anak mikir gimana saya ini anak-anak saya akhirnya banyak orang yang demi anak-anak dia menggadaikan akidahnya memang benar kata Allah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah ujian untuk kalian ibu-ibu ya jadi tidak boleh ibu menaati suami jika suami memerintahkan ibu kepada apa maksiat kepada Allah subhanahu ta'ala iya nah sekarang bagaimana usat saya bisa mendakwahi suami dan bagaimana cara berdakwah kepada suami kalau ternyata ibu kodarullah punya suami yang mungkin kurang akhlaknya atau kurang agamanya maka ibu sudah saya sebutkan tadi kalau ibu punya suami yang ternyata belum ngaji belum tahu tentang ilmu syari susah menaati Allah dan rasulnya maka yang ibu pikirkan adalah apa bu yang ibu pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan unta merah dari suami saya caranya apa saya ingin mendakwahi suami saya bagaimana caranya mendakwahi suami bu yang pertama perbaiki dulu akhlak ibu kepada suami perbaikilah akhlak ibu kepada suami sebab kalau ibu akhlaknya mantep di depan suami saya yakin bu suami akan sayang kepada ibu tapi kalau ibu sama suami tidak punya akhlak mata selalu melotot suara selalu tinggi saya yakin suami ibu semakin tidak suka sama ibu makanya ibu masya Allah saya diceritakan ada jamah yang di sana di Bogor waktu itu suami sama istrinya alhamdulillah ngaji istrinya cerita ustad ini suami saya ini dulu pemabuk ustad setiap hari pulang jam tiga malam pulang dalam keadaan mabuk ustad dan waktu itu saya sudah ngaji alhamdulillah saya bilang kok ibu bisa ya bagaimana itu tipsnya kok ibu bisa menghadapi suami seperti itu sampai sekarang jadi sudah ngaji gitu ya tipsnya yang pertama saya berusaha untuk tetap memelihara akhlak saya kepada suami yang kedua saya berusaha terus mendoakan suami saya setiap saya tahajud ya Allah berikan hidayah kepada suami saya ya Allah berikan hidayah kepada suami saya yang ketiga saya berusaha untuk memperdengarkan ceramah-ceramah mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan ternyata kodarallah ibu suaminya itu dapat hidayah bukan dari istrinya ternyata dari supirnya ya suaminya cerita ke saya kalau saya ustad dapat tidak itu gara-gara supir saya kok bisa gitu pak iya kan saya waktu itu lagi naik mobil tau-tau supir saya nyetela dia roja saya bilang kamu ngapain sih nyetela kayak gituan pak ya saya sih cuman mau dengerin ceramah aja pak masa gak boleh tiap hari gitu tiap hari lama-lama saya denger juga saya denger denger saya mikir 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 ya Allah benar juga ya akhirnya taubat dia ngaji bahkan sekarang suaminya lebih rajin ngajinya dari istrinya itu semua akibat kesabaran istri akhlak istri dan doanya keikhlasan dan doa itu yang sangat berpengaruh ibu makanya memang Masya Allah untuk mendakawahi suami itu tidak mudah apalagi suami itu merasa punya apa power apalagi kalau suami merasa punya kekuatan maka pada waktu itu ibu disitulah kesabaran yang ekstra yang kuat untuk terus sabar mendakwahi suami ibu terus terus kalau ternyata suami sudah saya dakwahi dakwahi ternyata susah banget berbagai macam cara sudah saya dakwahi tapi tetap saja sampai detik ini dia selalu berbuat maksiat tidak mau sholat dan yang lainnya bolehkah saya minta cerai jawabnya boleh karena yang seperti itu alasannya syari ibu minta cerai sama suami karena suami tidak sholat suami berbuat maksiat selalu selingkuh berzinah dan yang lainnya tidak masalah ibu berkata kepada suami maaf suami saya ingin lepas dari kamu saya ingin suami yang bisa membimbing saya ke surga bukan suami yang membimbing saya ke dalam api neraka sudah lah saya di dunia ini sementara sudah gitu saya tersiksa oleh kamu yang selantiasa berbuat maksiat kepada Allah sudah gitu nanti di akhirat pun saya tersiksa saya tidak mau maka pada waktu itu yaudah gimana lagi ya kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahi suami tapi ternyata suami lebih memilih mengikuti hawa nafsu setan dan yang lainnya walaupun tentunya tetap ibu berfikir bagaimana ibu bisa supaya mendakwahi suami supaya suami ibu mau kembali kepada Allah s.w.t ya ibu-ibu sekalian semoga yang saya sampaikan bermanfaat kembali